Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama melihat bagaimana proses pengisian IRPS pada alaman IRPS Araniri at Aceh.id. Baik, di sini pastikan Bapak-Ibu semua di awal perlu untuk masuk ke alaman RPS. Ini ada alamatnya. Adalah pada menu rps.araniri.aceh.id kemudian kita akan masuk ke alaman ini lalu kita tinggal pilih untuk login. Pastikan Bapak-Ibu untuk login kemudian gunakan username-nya adalah PBI password-nya juga sama PBI. Kemudian silakan login lalu Bapak-Ibu akan sampai di page yang ini. Di sini kita bisa pilih RPS kita akan mengisi 4 item sebetulnya. Dari RPS, kemudian TKT, kemudian TKM, dan terakhir adalah penilaian. Nah, untuk RPS kita bisa isi di sini, kita klik RPS, lalu kita pilih kurikulumnya. Nah, kurikulumnya kita sesuaikan. Mata kuliah yang kita ajarkan, kurikulum 2017 atau 2020. Bapak-Ibu bisa lihat dari keterangan di kode mata kuliahnya. Biasanya mata kuliah yang 2020 itu kode awalnya itu ada 20. Maka sisanya ada 2017. Misalnya saya ambil sampel adalah 2017. Kemudian saya pilih yang semester 5. Kita search yang semester 5. Maka di sini misalnya kita ambil contoh mata kuliahnya adalah misalnya saya ambil salah satu saja, Introduction to Research Method in ELT. Ini semester 6. Oh, maaf. Metodologi penelitian misalnya. Kita klik saja langsung di sini. Kemudian akan muncul halaman ini. Kita perlu untuk mengisi ke semuanya, baik itu identitas, kemudian CPL, kemudian CPMK, deskripsi mata kuliah, MKP, dan referensi. Nah, untuk di awal perlu ditetapkan ya. Koordinatornya siapa? Kita klik saja. Misalnya saya ketik secara random. Misalnya Bapak Profesor Zulfikar. Misalnya akan muncul. Akan muncul beserta dengan IDDN-nya. Kita klik saja di sini. Kemudian dosen pengampunya dituliskan lengkap semua dosen yang terlibat dalam mata kuliah metodologi penelitian ini. Nah, kemudian, tapi ini diketik ya. Sepertinya ini diketik manual. Misalnya saya tulis Saiful Akmal. Atau saya tulis Siti Kasina misalnya. Tidak muncul ya. Berarti diketiknya manual. Nah, kemudian untuk tanggal pembuatan. Nah, ini di sini disesuaikan. Seyokyanya tanggalnya itu adalah tanggal sebelum memulai semester ganjil ini. Berarti sekitar bulan September, kemudian di minggu sebelum tanggal 13. Berarti di sekitaran minggu sebelum ini lah. Sebelum tanggal 13 September. Kemudian jangan lupa untuk disave. Nah, setelah disimpan, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan mengisi CPL. Nah, ini karena saya hanya mendemokan saja. Saya tidak save ya. Kemudian kita tidak save. Kemudian kita ke CPL. Nah, di CPL ini ada empat konten yang harus diisi. Baik itu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, kabar baiknya adalah Bapak Ibu tidak perlu mengisi secara manual di sini. Karena sudah di-input oleh Prodi. Jadi Bapak Ibu hanya perlu memilih saja item-item yang sesuai dengan setiap capaian pembelajaran lulusan ini. Misal untuk sikap, kita tinggal klik di sebelah kanan yang ada biru ini. Kita klik untuk menambahkan. Kemudian kita bisa pilih. Misalnya saya ambil sikap yang nomor 1, S1. Nah, tinggal kita klik akan muncul di sini. Misalnya Bapak Ibu, di mata kuliahnya ada 10 sikap misalnya. Silahkan Bapak Ibu tambahkan satu demi satu. Nah, pilih yang sesuai. Kemudian pengetahuan juga demikian. Untuk konten keterampilan umum juga sama, dan keterampilan khusus juga caranya sama. Lalu, kita bisa beranjak ke CPMK. Nah, untuk CPMK ini kan berdasarkan mata kuliahnya. Nah, berarti Bapak Ibu perlu untuk menambahkan secara manual. Karena Prodi tidak menambahkan dan meng-input data untuk ini. Karena ini khusus mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh. Jadi tinggal ditambahkan secara manual. Tidaklah diketik. Bapak Ibu bisa menulis, bisa memberikan bold, atau bisa dimiring, kemudian bisa juga ditentukan, dibuat dalam bentuk poin-poin, atau dalam bentuk numbering juga bisa. Silahkan disesuaikan. Atau bisa juga dalam bentuk tulisan biasa. Kemudian disimpan, jangan lupa. Kemudian dilanjutkan lagi. Jadi, misalnya masih ada, tinggal ditambahkan lagi. Terus, seperti itu. Kemudian setelah selesai, Bapak Ibu bisa lanjut ke deskripsi mata kuliah. Nah, di sini juga ditulis manual. Nah, sebetulnya, yang paling mudah adalah Bapak Ibu sudah punya file. File yang berisi RPS yang sudah dibuat dalam bentuk Microsoft Word. Kemudian tinggal Bapak Ibu copy saja kemari. Tinggal dikopas sebenarnya. Nah, itu yang memudahkan sebetulnya. Nah, kemudian di-save. Lalu, nah ini matrik kegiatan. Ini yang perlu agak sedikit panjang prosesnya. Artinya, disesuaikan dengan jumlah perkuliahan. Artinya, Bapak Ibu perlu tulis, atau mengisi satu demi satu. Nah, misalnya untuk pertemuan pertama. Pertemuan pertama, Bapak Ibu silahkan klik saja di pertemuan satu ini. Diklik, lalu akan muncul seperti ini. Kemampuan akhirnya diharapkan. Nah, ini kan tinggal kita kopas saja dari file RPS yang sudah kita buat manual. Kemudian, namun jika boleh dituliskan secara diketik ulang juga tidak masalah misalnya. Nah, hanya memudahkan saja. Jangan lupa untuk memilih bentuknya apa. Luring atau daring. Sepertinya semester ini kan semuanya daring ya. Nah, jadi harusnya satu pilihan. Kemudian metode, alokasi waktu. Nah, untuk alokasi waktu ini harus disesuaikan dengan jumlah SKS. Artinya, waktu itu totalnya kalau untuk pertemuannya itu tiga. Jadi, satu SKS itu totalnya 170 menit. Karena dia 50 menit kegiatan tatap muka. Kemudian 60 menit tugas kegiatan terstruktur. Dan 60 menit tugas kegiatan mandiri. Jadi, totalnya 170 menit. Jadi, misalnya Bapak-Ibu mengajar tiga mata kuliah. Maaf, tiga SKS. Hanya perlu ditulis tiga kali 170 menit. Cukup. Demikian. Kalau misalnya dua SKS, ya tinggal diganti dua kali 170 menit. Kemudian silahkan disesuaikan sampai referensinya juga diisi perpertemuan. Kemudian disimpan. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Pastikan nanti ketika Bapak-Ibu sudah save, nanti sudah dises di pertemuan satu ini langsung. Dia akan berwarna hijau biasanya. Nah, kalau sudah berwarna hijau, itu artinya sudah disimpan. Tapi mohon maaf jika warnanya berbeda ya. Tapi artinya ada perubahan warna lah di sini. Sudah tersimpan. Kemudian bisa lanjut ke pertemuan dua sampai pertemuan hingga pertemuan akhir. Nah, seperti itu ya Bapak-Ibu semua. Lalu yang terakhir adalah kita perlu mengisi referensi untuk RPS ini. Nah, referensinya ada dua. Ada yang wajib, ada juga yang pendukung. Jadi, silahkan di-input satu demi satu. Bisa dikasih number ya. Nah, ini bebas. Kemudian setelah itu kita tinggal pindah dari sini. Kita close. Baru kita isikan TKT untuk mata kuliah ini. Nah, ini emang agak reverse dikit. Karena ketika berpindah ke TKT, kita harus pilih lagi mata kuliahnya. Klik lagi kurikulumnya apa, kemudian cari lagi mata kuliahnya. Kita sesuaikan lagi. Nah, misalnya tadi apa? Metodologi penelitian. Kita pilih lagi. Kemudian kita isi di sini. Urayan tugasnya seperti apa. Nah, kita edit ya. Semuanya di-edit sampai selesai. Kemudian kita close lagi. Kita balik ke TKM. Caranya sama lagi. Kita pilih dulu kurikulumnya. Kemudian kita pilih mata kuliahnya. Lalu kita isi deskripsinya bagaimana. CPMK ya. Ini TKM berdasarkan dengan apa yang mau kita lakukan dalam TKM. Kemudian kita close. Jangan lupa disimpan dulu. Lalu isi penilaian. Nah, ini untuk penilaian juga sama prosesnya. Pilih kurikulum. Kemudian pilih mata kuliahnya. Biasanya saya langsung ketik 5. Biar muncul semester 5 semua. Lebih mudah. Kemudian kita cari mata kuliahnya. Kita isi satu demi satu. Predicate-nya, skor angka, deskripsi perilaku bagaimana. Ini sesuai dengan RPS yang sudah Bapak Ibu buat. Rubriknya sudah jelas. Lalu sudah. Nah, kalau sudah selesai. Nanti Bapak Ibu bisa kembali lagi ke raman RPS. Nah, caranya Bapak Ibu bisa balik ke raman RPS. Misalnya saya ketik di sini. Kita cari aja mata kuliahnya. Misalnya saya cari English methodology misalnya. Atau metodologi penelitian. Metodologia. Membang sekali ya. Mungkin ini terlalu spesifik. Lebih mudah mungkin masukin aja nanti kode mata kuliahnya. Lebih mudah. Ini karena saya lupa. Saya random aja ya. English, sorry. Teaching methodology. Misalnya ya. Saya pilih. Kemudian kita cetak. Nah, Bapak Ibu bisa cetak. Kemudian dicetak. Nanti bisa di-share sebagai PDF di sini. Lalu silahkan disimpan. Dan bisa digunakan oleh semua dosen yang mengajar. Kurang lebih prosesnya demikian Bapak Ibu semua. Untuk proses pengisian RPS pada alaman IRPS UIN Araniri Banda Aceh. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Semoga juga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan dan peluangan waktu untuk menyelesaikan proses penginputan RPS ke dalam menu RPS. Sehingga produk kita memiliki RPS yang lengkap di laman IRPS Araniri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.